Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1439 Hijriah, ratusan siswa suci Yaisen Pendidikan Kur'amaliyah Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Ida Sedang, Sumatera Utara, melakukan bersih diri dengan membasu raki ibu kandungnya sendiri sebelum menunaikan ibadah puasa. Suasana haru mewarnai acara wisudah di Yayasan Pendidikan Nurul Amalia Kecamatan Tanjung Merawa. Ratusan siswa suci Yayasan Pendidikan Nurul Amalia melakukan bersih diri dengan membasu raki ibu kandungnya sendiri pada acara wisuda purna siswa Yayasan Pendidikan Nurul Amalia. Acara bersediri berlangsung hikmat. Ratusan orang tua murid tidak dapat menahan tangis pada saat siswa memohon maaf sambil membasu kedua kaki ibunya. Muhammad Raja Hakim selaku ketua panitia penyelenggara muwisuda purna siswa Yayasan Pendidikan Nurul Amalia mengatakan bahwasannya setiap menyebut bulan suci Ramadan, para siswa suci Yayasan Pendidikan Nurul Amalia secara rutin melakukan acara pembasu raki ibu kandungnya sendiri. Hal ini dilakukan untuk memersihan diri siswa sebelum menunjukkan ibadah puasa, agar ibadah puasanya lebih abdol nantinya. Hari ini kita mengadakan acara wisuda purna siswa, khususnya di Yayasan Pendidikan Nurul Amalia Tanjung Merawak, Kabupaten Dili Serdang. Dengan jumlah siswa, 346 siswa-siswi Yayasan Pendidikan Nurul Amalia. Dan hari ini, itu kami membuat acara khusus, yaitu salah seorang siswa kami yang sudah berpisah dari orang tuanya, yang berangkat mengais rejeki ke Malaysia selama 6 tahun. Dan disinilah kami pertemukan mereka kembali. Dan Alhamdulillah memunculkan suasana tangis haru kepada seluruh para udangan dan orang tua siswa yang datang pada hari ini. Itu siswa tadi ada berpisah dari orang tua? Ya, membasu kaki orang tua. Permohonan maaf kepada orang tuanya yang selama ini mungkin ada berdosa sama orang tuanya melawan. Jadi mereka dengan prosesi seperti itu bisa membuat hilang dosa mereka. Bang, harapan itu selanjutnya apa, Bang? Harapan selanjutnya, mudah-mudahan pendidikan ulama Lias Makin sukses. Dan acara apapun itu, kami selalu didukung oleh pembina Yayasan, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Subrianto. Yang selalu berguna harapannya, beliau selalu sehat, selalu kuat, dan selalu men-support kami selaku guru-guru yang ada di SRB Kandur Amalia. Bersih diri dengan membasu kedua kaki ibu kandung dilakukan agar para siswa yang nantinya lebih abdol dalam menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Setelah seluruh siswa ukses yang membasu kedua kaki ibu kandungnya, ratusan siswa suci bersama orang tua murid selanjutnya saling bersalaman dan berbahagia maafan. Dari Diri Serdang, Sumatera Utara, Tim Medan Kutipi memberitakan. Terima kasih telah menonton!